Ya, perkenalkan. Nama saya Pratama Ritama. Saya akan mempresentasikan model BI yang saya buat untuk gudang darurat PMI. Latar belakang yang saya ambil, jadi PMI membentuk gudang darurat agar menengani persebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, gudang darurat walaupun sebagai tempat penyimpanan sementara, namun barang-barang gudang tersebut masih harus mengikuti pedoman atau manual yang sudah PMI miliki. Nah, mengutip dari manual logistik, dalam merencang tata letak penyimpanan barang di gudang, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Pertama, jangan menyimpan bahan bakar, bahan kimia, pupuk, pesticida, atau semen di tempat yang sama dengan makanan, dan kelompokan barang-barang tersebut berdasarkan jenis dan asal-asal pada tumpukan yang berbeda terbelakang ini agar membantu rekan-rekan dari PMI mengurangi kerugian akibat adanya kerusakan atau kerugian karena salah penempatan. Nah, ini permasalahannya. Jadi, pertama, apakah penempatan barang sudah sesuai dengan manual logistik, dan setelah itu apakah tiap gudang sudah terkategorikan, dan selanjutnya apakah barang yang berbahaya sudah dipisahkan dengan barang lainnya, dan apakah kondisi gudang dapat diketahui, value dari tiap gudang juga apakah sudah diketahui, dan apakah stakeholder dapat mengontrol stok barang aktual dengan mudah. Solusi dan tujuan yang saya berikan, yaitu pertama, dari data mentah yang PMI miliki harus dibuat sedemikian rapi dan tepat, supaya tidak ada error saat. Selanjutnya, dibuatkan dashboard untuk membuat data set yang rapi dan tepat. Data mentah yang dimiliki PMI, pertama, saya lakukan cleaning, lalu saya mengelombokkan merek barang sesuai dengan barang untuk mempermudah pencarian jenis barang. Selanjutnya, saya membuat kalkulasi ulang untuk kolom total harga dan berat barang, karena dilihat dari data mentahnya, kolom total harga dan total berat barang masih belum benar. Selanjutnya, untuk mempermudah pengkontrol stok, saya mengkategorikan barang-barang tersebut berdasarkan jenisnya. Lalu, dashboard yang saya buat akan saya perlihatkan. Jadi, ada beberapa insight yang saya ingin tampilkan. Pertama, dari kategori pergudang ini untuk memperlihatkan mayoritas jenis barang apakat atau kategori barang apa yang terdapat pada gudang-gudang yang dimiliki PMI. Saya tahu, walaupun pergerakan barang sangat cepat di gudang darurat dan mungkin luas atau area wilayah gudang darurat terbatas, namun pengkategorian ini masih perlu dilakukan untuk mengurangi kerugian. Contohnya, jika dilihat dari kondisi gudang, dashboard kondisi gudang, bisa dilihat bahwa terdapat barang reject karena tidak layak digunakan, paling banyak mayoritas di gudang G5. Nah, setelah dilihat bahwa di gudang G5 terdapat bahan kimia yang dicampur penempatannya dengan makanan dan minuman, dan obat dan suplemen. Nah, jika mengikuti manual logistik yang dimiliki PMI, hal ini sudah tidak benar. Dan selanjutnya, insight selanjutnya juga saya memperlihatkan value dari tiap gudang. Nah, ini value ini berdasarkan stok yang ada di tanggal tersebut. Nah, data yang dimiliki atau terakhir yaitu pada tanggal 27 April. Maka ini value gudang pada tanggal 27 April. Nah, insight yang ingin ditunjukkan adalah untuk menjadi bantuan untuk stakeholder PMI untuk menjadikan gudang mana yang menjadi prioritas. Nah, di sini bisa dilihat nilainya besar di gudang G2. Maka jika ada bahan berbahaya seperti bahan kimia yang mudah terbakar ataupun hal-hal lainnya, bisa dijauhkan dari gudang G2. Karena jika ada, kita tidak tahu akan terjadi kecelakaan atau tidak, ini untuk mengurangi kerugian yang ada. Selain itu juga saya memperlihatkan barang termahal yang dimiliki PMI saat tanggal data terakhir ini dibuat. Terdapat ventilator dengan nilai satunya yaitu 112 juta. Nah, ini nilai yang cukup besar. Nah, ini bisa dijadikan bantuan untuk memperlihatkan stakeholder PMI untuk memperketat pengamanan di gudang darurat. Selanjutnya, saya juga membuat insight untuk mempermudahkan stakeholder PMI mengkontrol stok barang. Bisa dilihat, jika bisa dipilih, misalkan dari barang obat, nah ini kita bisa nama-namanya atau merah dan jenisnya ditaruh tujuh terdapat di gudang darurat. Dilihat pada bulan April 2020, banyak obat. Jadi kita bisa melihat obat-obat tersebut keluar di gudang. kita contohkan juga misalkan untuk melihat adanya hand sanitizer. Nah, hand sanitizer pada tanggal 27. Ini menjadi bantuan untuk stakeholder PMI mengkontrol stok barang. Sekian presentasi dari saya.